Pemirsa Kementerian Perdagangan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri di era kenormalan baru. Salah satu yang akan mendapat perhatian adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah yang melemah akibat serangan COVID-19. Kementerian Perdagangan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan roda perekonomian tetap berputar. Menyambut era kenormalan baru, Kementerian Perdagangan akan fokus meningkatkan giat ekspor pada sektor yang tumbuh positif selama pandemi COVID-19, seperti makanan dan minuman olahan, alat kesehatan, dan produk pertanian. Tak hanya itu, dengan dibukanya pusat perbelanjaan dan pasar, maka sektor usaha mikro kecil dan menengah bisa kembali melakukan aktivitas jual-beli dan diprediksi perlahan akan membangkitkan perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Agus Supermanto saat bersilaturahmi dengan eksekutif chairman MNC Group, Haritanu Sudibio, beserta jajaran pimpinan redaksi MNC Media di gedung AINU Center Jakarta Pusat. Yang seperti dilihat, beberapa kegiatan retail, pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka dan juga perkantoran sudah mulai aktif, segian atumsias masyarakat ini sangat tinggi. Nah inilah yang saya lihat dan saya awasi juga bagaimana pelaksananya mengenai protokol kesehatan untuk menjamin kegiatan-kegiatan usaha maupun perdagangan ini berjalan. Kami dari media membuka diri, mau dari televisi, mau media sosial, mau portal, mau koran, mau radio semuanya, kalau misalnya Pak Menteri dan jajarannya ingin ada hal yang ingin dikomunikasikan dalam bentuk pemberitaan, running text, silakan. Karena kita ingin kementerian ini bisa maksimal dengan hubungannya dan tugasnya kepada masyarakat. Sektor ekonomi ya karena dibawah perdagangan yang labor intensif yang intinya mempekerjakan orang banyak, retail, UMKM, saya rasa itu perlu diperhatikan dan saya rasa tadi banyak dibicarakan juga program utama dari kementerian. Bahkan tadi kami bicara kalau perlu kita buat portal saja khusus e-commerce untuk produk lokal. Sementara kan e-commerce yang lain itu campuran. Ini khusus produk lokal atau yang mayoritas kontennya adalah konten lokal. Nanti kalau itu mau dijalankan, MNC Group saya bantu mempromosikan di TV, di portal, atau di sosial media. Upaya membangkitkan sektor perekonomian sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Salah satunya, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi kedepannya. Tim Liputan Ainews melaporkan.